Diduga kelebihan muatan, sebuah mobil pikap pengangkut batu jatuh ke jurang sungai sedalam 10 meter di kota Bogor, Jawa Barat. Sementara itu sebuah truk tronton box mengalami keselakaan tunggal terguling di Jalan Pantura Kudus, Jawa Tengah. Sejumlah warga panik saat mengevakuasi pengemudi yang terjipit kabin, sesaat pikap terjun bebas ke jurang sungai sedalam 10 meter di Kelurahan Muara Sare, Kecamatan Bogor, Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Kami Sore. Korban berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Kanit Patroli Polsek Bogor Selatan, Ibtur Rahmat Gumilar, mengatakan sebelumnya pikap diketahui hendak mengantar pesanan batu split. Nah, saat melintas jalur curam, pikap mendadak ketak kuat menanjak hingga mundur kencang dan terprosok masuk ke jurang. Diduga pikap kelebihan boban muat hingga lepas kendali ditanjakan. Polisi terpaksa menurunkan truk direk lokasi untuk mengevakuasi bangkai pikap yang ringsek. Kecelakaan tunggal ini masih ditangani unit laka Polresta Bogor, Kota. Kabrakan terjadi di Jalan Pelabuhan Tunontaka, Kabupaten Nulukan, Kalimantan Utara pada Kamis. Mengakibatkan dua minibus rusak parah, tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut. Pemilik minibus yang menabrak dari belakang mengaku pada saat kecelakaan dirinya merasa kelelahan dan penglihatannya gelap sehingga menabrak dua mobil lain dan motor yang parkir di bahu jalan. Setelah kejadian, pemilik mobil tersebut diminta untuk membuat laporan di kantor Polsek KP3 dan akan dimintai keterangannya. Sebuah truk teronton box terguling di jalur pantura Kudus, Semarang, Desa Megawon, Kudus, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Kajaga unit laka Satlantas Polres Kudus, Aibtu Sumintri, mengatakan truk melaju dari arah Surabaya menuju Semarang. Sampai di lokasi kejadian, diduga sopir mengantuk hingga truk oleng dan terguling ke kiri. Naas sang sopir tertimpa kabin truk dan menderita luka parah di bagian kepala hingga tewas. Kejadian tersebut masih dalam penanganan unit laka lantas Polres Kudus. Tim Liputan CNN Indonesia